Pemirsa Satuan Reserse Narkoba Polres Cianjur berhasil meringkus 7 orang pengedar narkotika. Dari para tersangka, polisi berhasil mencita 3,5 kg ganja kering, 10 gram sabu-sabu, serta 13 ribu butir pil Hexheimer yang lencannya akan diredarkan untuk wisatawan di kawasan puncak Cipanas Cianjur. Dalam kurun waktu satu pekan terakhir, Satuan Reserse Narkoba Polres Cianjur berhasil mengungkap peredaran narkotika di wilayah hukum Cianjur. Tiga orang tersangka pengedar ganja jaringan lapas Lampung berhasil diringkus polisi berikut barang bukti ganja kering seberat 3,5 kg yang rencananya ganja tersebut akan diedarkan di kawasan wisata puncak Cipanas Cianjur. Selain itu, polisi juga meringkus 4 tersangka pengedar sabu seberat 10 gram, serta 13 ribu butir obat-obatan terlarang jenis pil Hexheimer. Ketujuh tersangka ditangkap di rumahnya masing-masing di wilayah yang berbeda. Sementara untuk tiga orang tersangka pengedar ganja jaringan Lampung merupakan residivis yang keluar masuk penjara dengan kasus yang sama. Menurut Kapolres Cianjur, ganja seberat 3,5 kg tersebut berasal dari Lampung, Sumatera untuk diedarkan di kawasan wisata puncak Cipanas Cianjur. Para tersangka juga dikendalikan langsung dari penghuni lapas Lampung. Ini rencana mau diedarin kemana mereka ini? Di wilayah Kabupaten Cianjur yang sudah kita deteksi ternyata disini terakhir mereka yang ganja, yang terakhir yang dibawa disini adalah 3 kg, yang sisanya sudah dilepas. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya ketujuh tersangka di jerat pasal 114 ayat 2 Junto 111 ayat 2 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara dan denda maksimal 10 miliar rupiah.